Pemirsa seorang pria bersama istrinya menjadi korban keganasan begal yang hendak merampas sepeda motor korban di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat. Korban mengalami luka tembak di bagian lengan kirinya. Warga sekitar yang mendengar teriakan korban langsung mendatangi lokasi kejadian di kawasan Tapos, Depok. Saat ditemukan warga korban pria dalam kondisi tak sadarkan diri. Sementara istri korban meringis kesakitan akibat terjatuh dari sepeda motornya. Warga kemudian membawa kedua korban ke RS Udejibinong untuk mendapatkan perawatan medis. Keduanya merupakan pasangan suami istri yang menjadi korban percobaan begal oleh dua orang pelaku. Meski sepeda motor maupun barang berharga milik korban tidak ada yang dibawa kabur oleh pelaku, akan tetapi korban suami mengalami luka tembak pada bagian tangan kiri. Begitu dia kena jembakan itu, dia tangannya kan langsung ngample itu, gak bisa pegang setelah. Akhirnya istrinya yang ngambil alih. Tapi karena istrinya juga gak bisa bawa ke motor, pada dasarnya tidak bisa bawa ke motor, akhirnya motor itu mengoleng ke kiri dan jatuh ke selokan. Guna memburu kedua pelaku begal, kepolisian Polsek Cibanggi setelah berkoordinasi dengan Polsek Cibinong dan Polsek Gunung Putri. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizki, AINews melaporkan.